Intro Program Kota Tanpa Kumu atau Kotaku merupakan salah satu upaya strategis Direkturat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk mempercepat penanganan permukiman kumu di perkotaan dan mendukung gerakan 100% akses air minum layak 0% permukiman kumu dan 100% akses sanitasi layak Program Kotaku dalam pelaksanaannya menggunakan platform kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kota, kebupaten masyarakat dan stakeholder lainnya dengan memposisikan masyarakat dan pemerintah kabupaten kota sebagai pelaku utama Oleh sebab itu, saat ini pemerintah kota Pangkal Pinang telah merealisasikan program tersebut salah satunya digangsukun kota Pangkal Pinang yang menghabiskan dana 1 miliar rupiah Terlihat wilayah yang awalnya kumuh menjadi indah Jalan yang tadinya tidak layak dilewati saat ini terlihat rapi dan diberikan corak gambar yang menarik Serta halaman rumah, warga, dan tembok rumah warga dihiasi tanaman hias yang membuat lebih indah dipandang Bukan hanya itu, awalnya masyarakat sekitar membuang limbah langsung ke sungai Melalui program Kotaku, masyarakat diedukasi agar tidak lagi membuang kotoran atau limbah ke sungai Ketika melakukan peninjauan, Yudi Fernando Kabit Perkin Kota Pangkal Pinang menyatakan Berdasarkan Permen PU No. 14 Tahun 2018 Ada tujuh aspek dalam program ini Antara lain bangunan drainasi lingkungan dan persampahan validasi Dari tujuh aspek tersebut, sesuai surat dari wali kota Pangkal Pinang Darjo Sari masuk kategori desa kumuh Dukungan dari kami, pemerintah kota Pangkal Pinang Itu sangat memperhatikan bagian-bagian dari yang di kumuhkan Yang di SK kumuhkan Termasuk Rejo Sari ini Seperti jalan setapak ya Jalan setapak ada beberapa unit yang kami laksanakan Drenansi juga Di kawasan-kawasan di kawasan Rejo Sari ini Kalau berdasarkan hasil monitoring kami Alhamdulillah ya untuk hasil-hasil yang kami prosyek di lapangan Kami juga melakukan pengawasan dan monitoring Ke beberapa titik setelah pekerjaan ini selesai Dan kita lihat juga tadi Hasil di lapangannya sangat cukup bagus sekali Dan kegiatan-kegiatan ini saya harap dapat berjalan ke depan Dan tuan juga dari teman-teman masyarakat yang ada di sini Untuk dapat ikut andir Sekretaris Urah Kelurahan Rejo Sari Pangkal Pinang Fahlevi Pradidaya mengucapkan terima kasih Kepada Wali Kota Pangkal Pinang Serta Kementerian PUPR Atas bantuan kepada masyarakat Kelurahan Rejo Sari Kita bisa lihat Hasilnya ini sangat Bernampas gali kepada masyarakat Dari awalnya RT Yang dikatakan kumuh Hal serupa juga diungkapkan Suherni Pegawai Lembaga Kesuadayaan Masyarakat Dia mengharapkan agar ke depan RT lainnya Dapat menerima bantuan program yang sama Semoga ke depannya kita Mungkin kalau Bisa lebih baik lagi Dengan seandainya ada dana lagi Kita bisa merubah RT-RT yang lain Salah satu warga Kelurahan Rejo Sari Yang mendapatkan bantuan menuturkan Dengan adanya bantuan Masyarakat yang dulunya membuang limbah kotoran di sungai Saat ini membuangnya ke safety tank Yang dulunya pembuangan limbah kotorannya langsung ke bandar Itu rentan sekali untuk Terserangnya penyakit Nah semenjak dibangunnya Sepintang Komunali Alhamdulillah Warga disini bisa Bisa meresatkan Tidak membuang lagi sembarangan Untuk pembuangan limbahnya Program Kotaku yang dicanangkan pemerintah pusat Diharapkan mampu mewujudkan permukiman perkotaan Yang layak huni Dari Kota Pangkal Pinang Sultan Saleh TVRI Bangka Belitung Melaporkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!